Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghilangkan garis meliuk-liuk yang berwarna merah dan hijau di bawah Microsoft Word ya teman-teman seperti yang kalian lihat di bawah ini ya di video ini masih saya ada garis meliuk-liuk di teks dibawah teks ya kalian lihat ada berwarna merah ada juga yang berwarna hijau seperti ini nah disini saya akan mengajarkan kepada kalian bagaimana cara menghilangkan garis ini belum ya menurut-menurut beberapa orang yang mungkin teman-teman ya garis meliuk-liuk ini sedikit mengganggu ya seperti saya sendiri untuk saya ini ketika saya membaca makalah atau membaca artikel kalau salah ada garis-garis meliuk-liuk ini di MSK ya waktunya menurut saya ini sangat mengganggu sekali teman-teman karena pandangan saya ini sedikit kurang bagus kurang rapi nah maka dari itu saya akan mengajarkan bagaimana cara menghilangkannya sama-sama kita masuk ke sini bagian-bagian customing quiz access toolbar kita klik nanti akan muncul kotak dialog seperti ini kotak dialog yang saya masuk teman-teman kita klik ke more comment setelah itu akan muncul kotak dialog lagi teman-teman nah ada popular display profing nah kita masuk ke profing teman-teman nah kita cek di bagian sini when correcting spelling and grammar in word ada empat conrengan empat centang macut saya disini nah perlu kalian ketahui teman-teman centang pertama ini yang cek spelling as you keep ini adalah untuk menghilangkan garis merah yang meliuk-liuk tadi teman-teman nah untuk garis meliuk-liuk yang bermara hijau untuk menghilangkannya adalah kita menghilangkan contreng di sini di mark primar error as you keep dulu akan saya buktikan teman-teman kita menghilangkan dulu centang yang di atas ini kita hilangkan nah nanti bisa kalian lihat nah garis yang meliuk-liuk berwarna merah tadi sudah hilang dan tidak terapi kan teman-teman nah tapi karena kita tadi yang garis meliuk-liuk hijau tadi tidak di kita menghilangkan contreng di primer tadi nah makadar itu untuk menghilangkannya kita masuk sama lagi ke prosedur yang sama ditambah komen lagi ke profing jokowi kita hilangkan yang ini maksimal primer primer agar error asyik beli telahkan centangnya nah kita hilangkan centangnya lalu kita klik Oke lagi nah bisa kalian lihat teman-teman nah tidak bersih tidak ada garis meliuk-liuk berwarna merah ataupun hijau jadi akan terlihat terkesan rapi ya teman-teman nah dan kita pun ketika kita mau membacanya jadi akan terlihat enak gitu itulah muda kenapa saya lebih suka membaca yang seperti ini bisa lebih suka menghilangkan garis meliuk berwarna merah dan hijau nah itulah sedikit tutorial dari saya terima kasih jangan lupa like and subscribe video ini untuk mengetahui info terbaru dari channel ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh